Halo Sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini selasa 5 November 2024. Berita pertama, setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok petani dan nelayan, Presiden Prabowo Subianto tanda tangani Kepres penghapusan piutang macet UMKM. Dia berharap ke depan seluruh petani nelayan di seluruh Indonesia bisa bekerja tenang, semangat, dan berkeyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan. Dan ini, pemerintah berharap dapat membantu surat-surat kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, dan saya dapat menguruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk paksa negara. Berita kedua, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadi Mulyono menjadi Kepala Otorita IKN di Islam Negara Jakarta. Basuki diminta Presiden Prabowo Subianto fokus pada percepatan pembangunan IKN agar bisa segera merampungkan dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Pemerintah akan menyelesaikan sejumlah ekosistem di IKN, mulai sarana-prasarana, gedung-gedung legislatif, hingga yudikatif. Kalau saya kerja, selama itu ada programnya, ada anggaranya yang saya kerja, kan? Tapi memang... Sudah tahu gaya saya kerja, kan? Iya. Arahannya sendiri dari Pak Prado, gimana Pak? Memang ada arah untuk dilambarkan? Oh enggak. Justru beliau minta sepulang selesai 3-4 tahun, kan? Selesainya itu dalam maksudnya gedung-gedung legislatif? Dan termasuk ekosistemnya, perasaran dan dasarnya lainnya, hudianya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Berita ketiga, Tom Lembong resmi mengajukan praperadilan ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan terhadap Thomas Trikasil Lembong adalah tidak sah. Selain itu, Ari mengatakan, meminta agar Tom dibebaskan dari tahanan. Kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya, contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan puhab. Karena dalam pasal 55, setiap perdakwa, persangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler untuk Anda. Saksikan top 3 news lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share channel Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya